Oke teman-teman Di video kali ini ya Saya akan mengulas tentang burung gelatih ya teman-teman Dan kebetulan juga Saya ada burung gelatih Dan burung ini yang kemarin Sudah saya video atau sudah saya share Di video sebelumnya ya teman-teman Yang mengalami Luka pada bagian kaki ya teman-teman Jadi memang Selama ini belum saya obati sama sekali ya teman-teman Jadi cuma saya bersihkan kandangnya Itu sudah Seperti yang sudah saya katakan ya teman-teman Untuk luka pada kaki itu Tidak begitu fatal ya teman-teman Untuk burung yang satu ini ya Padahal ya Dia mengalami sakit Pada bagian kaki yang akut ya teman-teman Bahkan Penjolannya Tambah satu lagi ya teman-teman Ini nanti bisa kita obati ya Dengan cara Memberikan Obat merah ya teman-teman Atau betadine pada burung ini ya teman-teman Dan Kenapa belum saya obati ya Karena Seperti yang kalian ketahui Saya mempunyai Burung lelohan ya teman-teman Yang harus kita perhatikan Lebih dari burung gelatih ini Oke bagaimana Dengan burung gelatih ya teman-teman Seperti Yang Mungkin Kalian sudah ketahui ya teman-teman Burung gelatih ini Mempunyai kecohan Variasi yang indah Atau siulan ya Dengan siulan Ini burung gelatih Warnanya Hampir sama seperti gereja ya Motif Motif warna Bukan warna itu Hampir Mirip burung gereja Kan Tapi beda warna Dan Sedikit cerita ya teman-teman Ini Baru saya ketahui Kemarin ya teman-teman Memang ada beberapa burung ya Yang mempunyai Karakter Berbau Amis ya teman-teman Termasuk burung gelatih ini Ada lagi burung yang Sifatnya Berbau Amis ya teman-teman Yaitu burung mantenan Selain gelatih Ada lagi burung-burung yang lain Pokoknya Burung berbau amis Pada awal mulanya Saya itu Gini ya teman-teman Mencium bau amis Saya kira Itu udah Yang Dihasilkan dari Luka yang Dideritanya Cuman Setelah saya Coba cari-cari Informasi Tentang seputar Burung gelatih Ternyata Memang burung gelatih Mempunyai ciri khas Berbau amis ya teman-teman Jadi ini Menurut saya sendiri ya Sedikit kecewa Sebenarnya ya Soalnya Saya sendiri Tidak suka Dengan bau-bau amis Ya Timatenan pun Aku Tidak suka ya teman-teman Jadi Kalian harus Pikir-pikir dulu Ketika Mau beli burung gelatih Karena Bau amis Yang dihasilkan Itu Sangat tajam ya teman-teman Jadi Seperti ikan ya Amisnya Akan tetapi Di bali semua itu ya Burung gelatih Mempunyai Karakter yang Bisa bikin kita menarik Yaitu Kicauannya ya teman-teman Karena burung gelatih Itu gampang Berkicau ya teman-teman Jadi tidak seperti Burung-burung lain Yang Membutuhkan Perawatan khusus Untuk Menghasilkan Kicauan Berbeda dengan Burung gelatih Seperti halnya Kenari ya Yang penting Kita kasih makan Minum Kita Tambahkan EF Dia Pada Masanya berkicau Dia akan berkicau Dengan sendirinya Dan itu Tidak Ngerewe ya teman-teman Jadi Dia langsung Dan ada lagi Teman-teman ya Ketika Kalian Mempunyai Inisiatif Atau Ingin membeli Burung gelatih Hal yang Perlu Kalian ketahui Yaitu Burung gelatih Itu Sangat Kotor ya teman-teman Jadi seperti ini Harus Extra Waktu Untuk membersihkan Kandang setiap hari Karena Setiap hari Kandang Pasti selalu kotor Ini Kemarin Baru saya bersihin ya teman-teman Ini sudah Ada Kotoran sebanyak ini ya Dan Bukan Sampai situ saja ya teman-teman Dia Ketika Membuang kotorannya ya Itu tidak Langsung jatuh ke bawah Kadang ya Dia Digerak-gerain Bahkan Nempel Sampai Dinding-dinding Sangkar Disini ya teman-teman Seperti ini Contohnya Ada lagi Disitu ya teman-teman Untuk Makanannya Sendiri ya Burung gelatih Itu sangat Boros ya teman-teman Meskipun Burung ini Kecil Tapi Makanya Banyak Teman-teman Bisa kita Lihat ya Ini Contoh Ini baru Kemarin loh Saya kasih Full Sampai sini ya Ini sudah Habis ya teman-teman Hampir habis Disini Inilah burung Glatih ya teman-teman Jadi Memang Tidak saya Rekomendasikan ya Karena apa Kok Saya Beli ya Karena Saya tidak tahu Dengan baunya Yang dikeluarkan oleh Burung Glatih tersebut Ternyata Amis ya teman-teman Untuk Kalian yang Tidak percaya Silahkan Dicoba Kalau Kalian Mempunyai Burung Glatih Kalian Teliti ya Kalian Perhatikan Baunya Itu Pasti Amis ya teman-teman Seperti Mantenan Tapi Lebih Amis Burung Glatih Ini ya teman-teman Tapi Kembali Ke Kalian Semua ya Kalau Kalian Memang Ingin Mempunyai Burung Glatih Silahkan Tidak 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 Soalnya Burung Glatih Mempunyai Kecohan Yang Tidak Atau Siolah Yang Tidak Oke Cukup Segitu Aja Teman-teman Informasi Seputar Burung Glatih Jadi Kembali Ke Kalian Semua Oke Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Memberikan Informasi Tentang Burung